Pasukan pemerintah Surya kembali melancarkan serangan ke markas pemberontak di Kota Damaskus, Surya, Senin waktu setempat. Belum diketahui jumlah korban tewas akibat serangan kali ini. Sebuah media lokal pro pemerintah merekam detik-detik ketika pasukan Surya melepaskan mortir dan rudal ke pos-pos pemberontak yang berada di Kota Damaskus, Harasta. Serangan ini merupakan aksi balasan di mana sebelumnya pasukan pemerintah sempat terperangkap di pangkalan militer yang dikuasai pasukan pemberontak. Pasukan pemerintah pun akhirnya berhasil menyelamatkan rekan-rekan mereka yang sempat terperangkap hampir satu minggu. Observatorium Surya untuk Kaksasi Manusia mengatakan 159 pemberontak dan tentara pemerintah dinyatakan tewas dalam pertempuran di pangkalan tersebut sejak 29 Desember 2017 lalu.